Dari Washington DC, inilah VOA Splash bersama saya, Fina Muttadi. Pemirsa seminggu yang lalu di San Diego, baru aja diadakan acara Comic Con alias Konvensi Komik. Ini adalah acara komik besar ya, yang dinantikan para penggemar komik tentunya. Dan sejumlah selebriti Hollywood juga ikut hadir di sana. Apakah mereka kemudian hadir dengan pakaian ala komik? Yuk kita lihat. Bintang-bintang Hollywood ternyata banyak juga yang mendatangi acara Comic Con, Comic Book Convention di San Diego minggu lalu. Dan inilah yang berbusana terbaik dan terburuk. Nggak mengherangkan lagi, Angelina Jolie berpakaian serba hitam dan serba kulit dengan jaket, rok berpotongan lurus, dan sepatu berhak tinggi. Eva Mendes mengenakan busana tanpa tali berwarna emas, sementara partner in crime-nya Liv Tyler tampil senada dengan busana mini-metallic. Ibu hamil Ali Lauder memamerkan perutnya yang semakin besar dengan blizzard putih di atas busana hitam. Busana berkerah halter Anna Packin membuat badannya yang mungil tampak indah. Vanessa Hudgens memilih sepatu pump bercorak bulu binatang dan busana tanpa tali yang super pendek. Bagus sih, tapi terlalu berlebihan untuk siang hari. Blake Lively cantik banget dengan atasan putih dan celana berpinggang tinggi yang menyempit di pergelangan kaki. Tapi toh kelihatannya terlalu trendy. Dengan pengembang seperti ini, dan pakaian seperti ini. Bahkan yang berbusana terburuk pun kelihatannya nggak buruk-buruk amat. Keren sih ya pemirsa, tapi ada yang kurang tuh. Kostum komik silat nggak ada. Oke pemirsa, berikutnya kita akan menyimak kabar terkini dari Penelope Cruz, Amy Winehouse, Kristen Davis, dan Halle Berry. Amy Winehouse berusaha menjauhi alkohol dan narkoba dengan cara bermain golf. Bintang berusia 26 tahun ini rupanya setuju bahwa di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Penelope Cruz mengungkapkan bahwa ia santai-santai aja dengan usianya yang bertambah tua dan tidak bakal berbohong tentang umurnya. Ia sadar bahwa tubuh dan wajahnya akan berubah dan dia justru menanti-nantikan saat itu. Kristen Davis mengatakan bahwa ada kemungkinan film layar lebar Sex and the City tidak akan diteruskan. Kristen yang memerankan Charlotte tidak pasti apakah akan ada sequel ketiga atau tidak. Halle Berry sudah dipastikan akan berubah menjadi kuning. Aktris berusia 43 tahun ini akan tampil dalam film kartun yang mendapat inspirasi dari viala Oscar. Setuju itu ya sama Penelope Cruz, kita santai-santai aja biarpun muka udah tua juga. Yang penting rutin perawatan kecantikan, rutin botox, rutin facelift, rutin laser. Itu mah serius ya, bukan santai. Oke pemirsa, sekian dulu VOA Splash dari Washington DC. Saya Fina Muftadi, kini kita kembali ke studio Insertly Trans TV.